Selain kita bisa tau apa yang spesial dari hape ini, gue juga bakal gali gimana performancenya yang pake chipset termutakhir dari Snapdragon saat ini. Dan kalian pasti gak percaya deh, hape performance gini punya kualitas foto video yang... Nanti kalian bakal tau sendiri. So, ini dia IQ 12. Buat unboxing, kita bikin cepet aja ya. Standar kok. Habis itu ada hapenya kita kesampingin dulu, lanjut ada gambar mobil yang bagian belakangnya diselipin SIM Ejector. Case transparent elastis, buku-buku yang suka diterlantarkan, kabel chargeran Type-C ke Type-C, dan kepala charger 120-an. Pas dinyalain langsung disambut sama Fantage OS 14 berbasis Android 14, yang bakal kita ulas sesaat lagi. Habis itu setup-setup kayak biasa, regisi dik jari, dan setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan 26-an giga. Terus langsung diminta update software sekitar 260-an mega. Impresi awal gue tentang hape ini, sekarang punya desain yang flat gitu. Dan back-nya gak se-curve IQ 11, berasa lebih tegas aja secara desain. Dan gue lebih demen sih dibanding sebelumnya. Terutama buat kamera modul yang sedikit beda nih, bukannya ngotak gitu ya, tapi ada lengkungan yang ingetin gue sama jendera pesawat. Cuma kurang lonjong dikit aja. Buat material belakangnya, sama kayak IQ 11, anti-sidik jari nih. Ada bintik-bintik juga kayak griter. Punya gue yang warna hitam ini namanya Ava ya, dan dia ada satu lagi varian warna putih, yaitu Legend. Dengan teks IQ menyamping gitu, dibarangi sama 3 strip merah, hitam, dan biru dari BMW. Keren juga loh. Habis itu hape ini punya frame flat, dari metal yang glossy. Oh iya, sama kayak kakaknya di Vivo X100 Pro, ada detail gerigi-gerigi di bagian luar kamera modulnya. Lanjut ke bagian depan, yang punya layar flat 6,78 inch. Udah dapet screen protector bawaan, dan punya bezel yang cukup tipis kok. Di sebelah kanan hape ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada lubang speaker, IR braster, dan mic. Terus di bawah ada lubang speaker lagi, port type C, mic, dan dual SIM slot card, yang gak bisa tambah memori. Untuk feel genggam, hape ini agak lebar ya di tangan gua, tapi tipisnya cukup berasa sih, dengan berat yang masih oke di 203 gram. Sebelum kita hajar tes performance dan gaming, mari kenalan dulu bentar sama spesifikasinya. Mulai dari layar yang punya ukuran 6,78 inch, LTPO AMOLED, dengan refresh rate bukan 120, tapi 144 hertz, dengan tingkat kecelahan maksimum 3000 nits. Dari sisi performance, ini jualan utama hape ini, yaitu pake Snapdragon 8 Gen 3, dengan fabrikasi 4 nanometer buatan TSMC, yang dapet skor AnTuTu di 2,1 jutaan. Wow. Nah yang menarik, hape ini ketambahan satu chip lagi, yang namanya Supercomputing Chip Q1, yang gunanya buat meningkatkan pengalaman gaming, mulai dari kualitas gambar, akurasi, dan touch response yang lebih baik. Terus mendukung frame interpolation juga loh. Maksudnya frame rate game yang misalnya mentok di 90 fps, bisa dibikin lebih mulus lagi jadi 120 atau bahkan 144. Tapi ingat ya, ini untuk game-game tertentu yang udah support aja. Selain itu, hape ini udah ada cooling system yang cukup gede juga, 6K Vapor Cooling Chamber. Lanjut kita ke baterai 5000 mAh, tapi dia dari graphite, yang keunggulannya lebih ringan, tipis, dan tahan lama. Cuman untuk minusnya, dari yang gua baca-baca biaya produksinya yang lebih tinggi. Terus buat charging support 120 Watt pake kabel, dan sayangnya belum bisa wireless charging. Untuk kamera, dia punya 50MP lensa utama, yang dinamain Astrography Camera. 50MP ultrawide, dan dikasih juga lensa periscope 64MP, yang buat foto bisa mentok sampai 100x zoom, dan videonya 10x zoom. Terus resolusi videonya ini mentok di 4K 60 dan 8K 30, untuk kamera belakang, dan kamera depannya 1080p 30 aja. Oh iya, buat lensa utama dan periscope udah ada OIS lho. Mantap. Secara spek, upgrade banget ya dari sisi kameranya, kalau dibanding sama IQ 11. Mulai dari ukuran sensor dan besaran megapiksel, sedangkan selfie-nya sama-sama 16MP. Untuk spek lainnya, dual stereo speaker, IP64, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, dan lainnya. Terus kalau dibandingin sama varian Pro di Cina, salamnya gimana bang? Oke, yang penting-penting aja ya. Pertama, dari sisi desain, 12 Pro itu punya layar curve, dan framenya nggak boxy kayak 12 regular. Habis itu resolusi layar yang lebih tinggi di 12 Pro, IP rating beda, kapasitas baterai lebih tinggi dikit di Pro, yaitu 5100 mAh, dan support wireless charging. Sisanya sama sih, dari chipset Snapdragon 8 Gen 3, spek kamera, dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya gue sempet lakuin tawaran chipset antara HP ber Diamond City 9300, IQ 12 ini, satu lagi HP ber Snapdragon 8 Gen 3, dan Diamond City 9200+. Cuman videonya masih dimasak ya. Sabar nih, sambil tunggu, kalian subscribe dulu buat yang belum. Sekalian bantuin gue buat tembusin 500 ribu subs di akhir tahun ini. Thank you. Untuk sekarang, kita fokus ke hasilnya IQ 12 aja. Sisanya gue bler. Jadi pertama, tes Antutu 6 kali berturut-turut. Di percobaan pertama, baru jalan sekitar 6 menit, gak tau kenapa IQ-nya sempet ngehang gitu. Gue sempet keluar dulu dan masuk lagi, untungnya masih bisa dilanjutin. Dan akhirnya, dapet skor cuman di 1,8 juta. Mungkin gara-gara hang tadi kali ya, jadi gak dapet 2 jutaan. Untuk suhu 46 derajat, dan batnya berkurang 2%. Terus gimana dengan 5 tes selanjutnya? Surprisingly, IQ ini stabil banget. Bisa rata di 1,8 juta terus. Kalo dihitung penurunan performance-nya pun cuma 4% aja ya. Hasil ini jauh lebih baik dibanding yang lain. Tapi, sebenernya masih ada yang ngeganjel buat gue. Yaitu anomali di tes pertama tadi, yang cuma dapet 1,8 juta. Pertanyaan gue, kalo hasil tes pertamanya tadi normal di 2 jutaan, penurunan performance-nya jadi berapa persen ya? Jawabannya? Jadi gue sempet simulasi, hasilnya jadi 12,94%. Dan hasil ini pun masih lebih baik dibanding ke 3 HP lainnya. Keren sih. Oh iya, untuk rata-rata suhunya sendiri di sekitar 48,1 derajat. Terlihat tinggi, tapi kalo dibanding sama yang lain, ada di tengah-tengah. Habis itu ini dia skor Geekbench dan 3D Max Wildlife Stress Test-nya. Apakah termaksud tinggi atau rendah dibanding yang lain? Sekali lagi sabar ya, pokoknya bakal menarik banget deh tawaran chipset mendatang. Karena gue juga sempet tes cooldown 10 menit buat tau siapa yang paling cepet adepnya. Habis itu lakuin recording 4K, nonton Youtube, download, dan rendering. Ditunggu. Nah sebelum ke kamera dan tes gaming, gue cuma mau share impresi tentang Funtouch OS ini. Yang selalu bikin gue impress dengan animasinya ini lho. Walaupun terlihat simple, tapi berkesan sih. Misalnya, saat di kontrol panel mau diturunin lagi, ada animasi 2 tombol di kanan yang pindah ke samping. Dibanding Android lain yang tiba-tiba hilang dan nongol aja. Terus ada icon di recent apps yang bisa jalan gitu. Sama kalo gak suka yang mendatar gini, plus pengen liat lebih banyak, tinggal pencet tombol di sini aja. Animasi buka-tutup app-nya juga murus kok. Bikin nyaman sih. Kalo mau quick access app, juga gampang. Ada sidebar di sini nih. Kalo app yang dicari gak ada, bisa pencet di bawah buat tampilin lebih banyak lagi. Terus pilih salah satu, nanti jadi pop-up window. Dan gak cuman itu, ada gesture-nya juga lho. Kalo mau jadi mini window, tinggal buang ke kanan atas. Kalo mau di minimize, bisa pencet icon ini, atau swipe ke samping. Terus kalo mau tutup, tinggal pencet X atau buang ke bawah. Dari sisi privacy juga ada yang baru ya, misalnya bisa hide foto. Sama kalo lagi screen mirroring gitu, notif-notif di HP kita gak bakal keluar di layar. Buat full fitur di Funtouch OS 14 bisa apa aja, temen-temen kepoin langsung ke websitenya Vivo ya. Lengkap kok. Dari personalization, productivity, multitasking, smoothness, dan privacy. Buat kamera, ada 6 hal yang pengen gue sampein disini. Pertama, foto portraitnya cakep banget, buat ukuran HP performance. Gambarnya tajam, dan kulit muka gue juga mendekati asli. Gak nyangka sih hasilnya bisa sebagus ini. Terus, harus gue akui, lensa periscope di HP ini sih bukan gimmick ya. Bahkan kalian bisa lihat, sampai 10 kalinya pun masih bagus hasilnya. Padahal dilihat dari jarak yang sejauh ini lho. Keren dah. Cuman buat selfie video, agak lemah ya, terutama kalau ada cahaya terang di belakang. Stabilisasi ini juga gak terlalu mulus. Tapi yang gue demen, muka kita masih tetap terekspos dengan baik. Karena kadang, ada aja HP yang suka galo gelap terang gitu. Terus ada fitur vocal enhancement, yang oke juga tuh buat meredam suara sekitar. Sekarang kalau gue pakai vocal enhancement-nya ini off ya. Harusnya kalian masih bisa denger suara sekitar. Nah, sekarang gue coba nyalain. Sekarang kalian bisa denger perbedaannya gimana. Gimana foto selfie? Lebih baik sih dari video. Terutama kalau gak ada cahaya yang terang di belakang. Cuman kalau background-nya agak terang dan lebih low light, hasilnya gak sejernih sebelumnya. Buat video kamera belakang, hasilnya bagus lho. Apalagi zoom mentok 6x yang kualitasnya masih dijaga banget. Gak cuman di daylight, tapi low light pun sama untuk lensa white. Minim noise dan jitter. Kecuali saat udah pindah ke ultrawide, baru deh cukup berasa penurunan kualitasnya. Dan terakhir, pemrosesan gambar khususnya low light sih gak main-main di HP ini ya. Dari preview yang overexpose di bagian cahaya depan sana, jadi bersih banget hasilnya dan bisa kelihatan. Hasil foto-foto low light-nya sih gue demen banget ini. Oh iya sama satu lagi deh, kalau fotonya ini punya 3 color profile ya. Ada vivid yang warnanya lebih keluar, texture yang lebih kontras dan cenderung gelap, dan terakhir natural dengan saturasi yang dikurangin dikit dari vivid. Overall, gue cukup impress sih sama kamera HP ini. Untuk kelas HP performance punya kualitas yang wah, walaupun ada beberapa hal yang bisa ditingkatin lagi, kayak selfie dan ultrawide low light, selebihnya sih great job IQ. Oke, untuk gaming kayak biasa ya, kita coba engage-in impact highest 60 fps, yang langsung aja dapet fps rata-rata hampir sempurna, di 59,6. Dengan suhu yang bisa gue bilang cukup aman sih, anget ke panas gitu di 40-an derajat. Dan yang bikin gue impress itu baterainya cukup awet loh. Main selama 20 menitan berkurang cuma 7%, padahal rata-rata pada berkurang 9-10%. Betulnya kalau mau bikin pengalaman gamenya lebih mantep, bisa nyalain fitur 4D Game Vibration. Yang mana setiap kita keluarin jurus, ada getarannya gitu, dan getarannya itu ngikutin sama pergerakan skill-nya loh. Jadi lebih imersif atau menyatu. Habis itu buat Mobile Legends, dapet settingan di Ultra-Ultra, yang nggak usah ditanyain lagi lah ya, performance-nya gimana. Jelas, rata di 120 fps. Kalau ada turunan-turunan di area sini, itu gue lagi di lobby ya, karena sempet main 2 match. Nah, gimana dengan game interpolation yang sempet dijelasin di awal? Gue sempet aktifin sih, tapi entah kenapa nggak naik ya fps-nya. Tetap di sekitar 120-an aja. Entah ada yang salah dengan cara gue tes atau tools gue yang pake ini nggak kompatibel. Tapi kalau gue aktifin screen refresh rate di mode developer, fps-nya bisa naik ke 144 sih. Cuman serius, tanpa fitur ini pun pengalaman nge-gamenya udah maksimal banget. Lanjut kita ke PUBG yang dapet settingan Ultra-HDR Ultra, HDR sampe Balance Extreme, dan Smooth 90 fps. Oh iya, salah satu fitur yang menurut gue cukup ngebantu itu ada motion control ya. Jadi waktu kita gerakin HP kayak miringin gini, bisa diatur untuk pencet bagian mana. Misalnya saat angkat gini nih, gue ngeset dia bakal nge-reload. Jadi bakal lebih sat-sat-sat-sat mainnya. Overall, HP ini patut kalian dirik sih. HP Performance, yang kasih bonus kamera yang cakep juga. Buat harganya sendiri, gue nggak dapet bocoran ya dari IQ nih. Tapi kalau emang sama kayak IQ 11, tahun lalu di 11 juta, menurut gue bakal worth it sih. Karena sekarang dapet upgrade yang cukup signifikan dari sisi kamera. Ya, kalau lebih-lebih dikit pun masih oke sih gue bilang. Karena belum ada saingannya juga kan sampai sekarang yang pake Snapdragon 8J3. Oh iya, buat yang kepo bisa beli di mana HP ini, bakal tersedia online di Tokopedia. Dan juga beberapa Vivo Store secara offline ya. Jadi bisa cobain dulu sebelum beli. So, itu dia pendapat gue. Kalau menurut temen-temen gimana nih? Ada HP lain yang kira-kira lebih worth it? Boleh kasih tau di komen dong. Nanti kalau rame, gue coba aduin sama HP ini. Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!